Intro Intro Makanya sekolah cuy Gerang dalam dengan kamu Udah? 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 Udah datang di T15, guys Tapi soal banget sih Cinhaian ga penting Tapi semua video-video tarasu gitu di ketik-ketik awal ga ada guna ya jadi kan sebenernya bomong waktu ngapain ngomong ini? ngomong-ngomong ini youtuber banyak oke guys kembali lagi di tag hari ini hari jumat tanggal 7 pas seperti biasa akan ngobrol-ngobrol seputar game pak seperti biasa jadi sekarang kita ngobrol seputar game pak jadi kita ngobrol seputar game pak jadi kita ngobrol seputar game betul banget pelariman gua jadi utajemen ngomong sih pak bukan gua ikutan lagi oke anyway guys hari ini di tagblast kita hahaha si rumah kasuari hahaha flamingo is real oke tapi pak ini gua udah pengen ngomong sesuatu nih pak oh ini exciting sedikit menurut saya bukan aduh bisa ditampar sih pak ini dia playstore pak nampu playstore playstore banyak discord pak google ya google playstore ini akan ada atau sudah ya sudah pak udah mulai discon sampai 80% sampai 80% betul jadi teman teman yang hobi main game saya juga jadi gua baru gua jujur nih ya jujur baru sekitar sebulan lalu gara2 gua beli PC baru gara2 gua beli PC baru gara2nya si bang Niko yang install PC gua itu nginstall Candy Crush jadi sebulan lalu sejak gua beli ini gua iseng download Candy Crush di HP hahaha ternyata game itu susah mamping ga sepuluh yang dikira iya karena gua ngerti kenapa setiap hari di Facebook gua dapet Candy Crush ya kan ini invite you to play depannya itu dapet nyawa pak oh kayak dapet yang tergigit tapi kan kadang-kadang ga perlu saya sedelar tunggu saja hahah jaim gitu ya jaim banget sama yang sosial nyawa abis oke pak jadi ini diskonnya pak jadi sebenernya sampai tanggal 23 pak lama juga 23 apa nih 23 Oktober oh lama ya 7 Oktober jadi kayak ada beberapa game ada beberapa game yang diskon pak di playstore dan ada apa namanya game nya kayak ada gelombang pertama game nya apa dari tanggal 7 sampe tanggal 13 oktober pagi tapi tanggal 18 sorry ada yang dari 7 sampe 23 juga ada ooooh dan ada juga yang dari 15 sampe 23 Oktober juga ada juga ooooh ini list-list game nya ga akan gua sebutin bukan game sih sebenernya kayak aplikasi pak aplikasi app 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 Google App Store oke disini pak ada oh iya disini hahaha 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 oke ini yang diskon dari tanggal 7 sampe tanggal 23 full oh iya semule pak semule aku pak alip tuh tiap hari semule oke lembus angin malam wush wush mencek hahaha mencek 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 saya gitu lho mencek qui ева ini tanpa because ду Moba pertama gue Karena mereka di quest Akhirnya main game Moba di mobile Jangan expect banyak ya Lebih dibully Oke Kabar kedua apa nih pak Oke kabar kedua nih pak yang saya suka Playstation VR pak Playstation VR Batman lagi Apa nih Banyak banyak game nya Yang udah dicoba sama beberapa media pak IGN oke Coba banyak sih Tapi yang paling memikat juga Banyak sih Masalahnya yang lainnya Contoh Tomb Raider ada VR nya Tapi sejauh ini diperlihatkan apa cuma gameplaynya gitu doang Kita sebagai Lara Lu main Tomb Raider nih sebagai main pake Playstation VR Lu sebagai Lara nya giling-giling mention Apa gunanya Namanya seru ya Iya dong at least harus ada tempurnya Tempur battle Tapi kalo yang Batman ini seru Karena kita sebagai detektif Jadi itu sebagai Batman nya Jadi diperliatin disitu Kita nih mobil lah meneliti segala macem Tapi VR ini masih kekurangan satu Ya kalo temen-temen liat juga Orang lain yang nyoba VR Oke Kalo gak biasa tuh enek loh Ya bener itu saya setuju sih Pusing kan gini aja pak Sekarang smartphone kan udah ada VR ya pak Yang bikin pusing tau gak apa pak VR yang paling bagus itu sebenernya dia gak gerak Itu gak pusing Gak gerak maksudnya bagaimana itu pak Jadi gini Lo nya gak gerak Ininya boleh noleh Tapi dia gak gerak Ya bikin pusing sebenernya apa? Karena kalo ada game yang Lu jalannya pakai analog Misalnya kan VPS yang kalian tetap pakai analog kan Misalnya jalan lu tetap pakai analog Jalan gitu Tapi badan lu gak jalan Jadi otak lu tuh pusing sebenernya Otak itu kan kayak Nge-proses itu kok Mata lu ngeliatnya jalan Tapi badan lu gak jalan Itu bikin enek Betul Gitu Dan udah gitu PSVR pake itu lho pak Yang 2 Yang 2 Kayak apa Kayak namcaknya itu Remote Tadi yang berarti Iya Oh iya Ada apa ini Aku mau bahasnya susah Apa sih itu Apa sih itu Di PS3 dulu Di PS3 tuh Pake gitu lho PSMove PSMove Gue ampe kenyang lho Pake PSMove Kayak gitu gitu lho Ada beberapa pake PSMove Beberapa pake analog Jalan gitu kan Nah suruh entil dong tuh pak Mau Mau Lu Lu aja ya pak Gue gak Atau iu G-g-g-g-g Baru Akhirnya ada orang biasa ya bang Gitu Gue lebih takut Gimana yang Daripada entil dong Kalo entil dong kan mustahil pak Di laut gitu Iya Makanya kalo yu Kalo yu kan bisa kejadian beneran pak Lho iya kalo entil dong kan adiksi Kalo yu itu fakta lho pak Udah beberapa ada orang diserang Oke Jadi Intinya PSVR kamu mau main game apa? Batman aja yang damai He? Mbak Mbak Jetcoaster Aduh Apakah tau sih Kita kita lihat Oke Pokoknya jelas PSVR ini Oh iya Badungnya udah keluar ya harganya Karena yang waktu itu kita ngomongnya 399 dolar pak Tapi sampe sini belum tau Sini belum tau berapa S4 Pro aja Iya Yang sekarang ini udah ada yang jual Beberapa toko S4 Pro Sekitar 9 juta Padahal harga asli kan keluar 300.000 mu Iya Sekarang 5 juta harusnya Tapi PSVR ini Kayaknya saya udah Sepupu-sepupu kita udah beli 4,5-500 gigi Nah itu di Surabaya tuh Atau udah di Jakarta Sekitarnya berapa Iya bener Gantung toko Betul Ada yang jual 5 juta Ada yang jual 6 5 juta murah lho pak Iya Ada yang jual 1,5 juta pak Pes apa tuh Itulah dengan sparod luании Oh iya K esep hacerlo Lupah kasih sparodnya Lo main apa Ada game dari jepang apapun yang buat wibu Freaking single Wester Misalnya pas gue luk peli hahahaha sampeh ini order, game apa nih hahaha udah verified lagi preorder oke, tapi itu pak nah, itu ngomongin tentang PSVR tapi sekarang gua ngomongin gamenya nih pak ada satu game playstation, bukan VR ya playstation, ini katanya dapet kabar preorder, preorder with doll what the freak is freaking freak what the doll kakak kenapa yang paling polos kan gitu toto mama ya kan gam, ini pesen kata kata kredit card yang gua pesen ini with doll aduh hahaha, wibu is real udah gitu, udah gitu nyangkut di becukai hahaha nyangkut di becukai, masuk tv udah lengkap itu tv, nah dia sekarang kan ngebah itu seorang youtuber seorang youtuber believe mau neka jadi wibu, anjir gua pindah ke jepang sampe di itu kejadian beneran ke jepang gitu loh oke, anyway pak ini nih pak, ini beneran nih pak hahaha, ini beneran gua ngomongin game di PS4 keluar juga di pc tapi katanya di pc ada kabar buruk nih pak gua tangan dari tadi gini gini jangan-jangan yang wibu itu dia gua udah ga pake kacamata nih ga bisa ngeliat mafia 3 pak mafia 3, jadi katanya di pc mafia 3 sudah keluar ngomong, hari ini today oh gitu, di pc gua belum liat, tapi disini udah dan gua beli malam malam tapi gua selalu deh ada-ada aja mau nyobain battlefield demo di pc, kayaknya gua sama pc tuh kayaknya ga baik gitu loh hubungan lu pernah ngutuk-ngutuk sih hari ini today, dan udah hamil jadi ya, hari ini movie 3 release dan gua mau beli kemarin ada-ada aja iya, kenapa itu pak? mau beli lagi masa transisi pak jam 2 pagi tadi mau beli, masa transisi dari pre-order ke udah rilis jadi pas gua klik, beli sekarang ga ada kosong ada-ada aja gitu loh iya peser mau gua musuhan gitu update update mungkin emang agak lama pak soalnya kalo di pc aja kenapa? 2 hari sepuluh ada-ada aja gitu loh kalo di pc itu di-lock jadi apa, 2 hari sebelum rilis itu pre-order udah terakhir dikasih tau di steam ya ada last day for pre-order udah ya bener loh sebarang bener, waktu itu yang kata-kata itu muncul 2 hari sebelum rilis last day to pre-order ya ada wah adi gua berarti maco ya adi steam saya sama kak Gapen Gapen dia pasti dia membuat teori rumah tuh kemarin tapi beneran pak gua terus di diri ya edi saya di mana-mana gapen ini gapen nih diguna-guna diguna-guna dia di versi pc nya orang pada kesalahan pak ah iya itu dia itu yang mau saya tampilkan maksudnya di-lock di 30 fps gua gak tau karena gua belum beli yang di pc tapi review nya katanya lumayan kurang bagus pak karena 30 fps nah katanya tuh tapi ke depan-ke depannya iya ke depan langsung ini secepatnya mungkin lebih depan kali atau lebih cepat lagi mungkin akan ada patch buat tempel fps buat pc salahnya masalahnya pak mafia 3 kan ada tunggu-tunggu game kan orang-orang kan ada ekspetasinya gede banget sama kaya itu batman dulu iya sama kaya batman udah itu stuttering lagi udah 30 fps stuttering di pc nya itu udah itu pas hujan gak ada airnya apa sejala macem air dispatch tapi mafia 3 ini juga ada keluhan lain sebenernya udah main gua gak tau sih gua belum main gua nanti akan review sendiri katanya gameplaynya beda ya pak gameplaynya beda katanya lebih karena shoot and gun mafia feelnya agak kurang katanya sih gitu tapi saya gak percaya tapi aku nyanggil ntar tapi mungkin karena studionya beda kali mungkin jadi yang nanganin itu ibarat ke call of duty call of duty kan banyak studio nah ini juga beda 3 sih maksudnya iya jadi studionya beda sama yang sebelum-sebelumnya jadi studio baru ibarat yang nanganin mafia ini pengen tau aja game temennya kita pengen tau gua pokoknya pengen liat game day gua pengen beli semalam lu madara aja kerasi sih ada beli order pesen bisa online gak sih? belum tau juga ya lu beli dulu deh kalau lu bisa online yaudah gua beli replace 4 aja jadi saya gak beli 2 kali tau gak? tuh temen-temen mafia 3 yang akan gua nilai adalah tapi kalo dari grafik gua mungkin bisa approve bakal keren kenapa? karena gua beli game-game 2K itu kayak NBA gila grafiknya sih pasti simpat 2K itu delicious malicious tapi nih tapi pak yang nilai mafia 3 yang akan gua nilai adalah cerita cerita pasti gameplay juga dan karakter apa? apa karakternya akan sekuat mafia 2? cip kalau gua gua baru main separuh musiknya juga bagus iya betul tournet tuh dapet sih sejauh ini tapi nanti kita main mafia 3 nanti kita coba mainin oke itu aja kan temen-temen terus minggu ini jadi toakan saya sore ini akan beli mafia 3 akan kebeli apa enggak? atau jangan abis bisa jadi abis pak gak mungkin pak kalau digital lu mau beli yang fisiknya ya? oke yaudah digital tadi agama hari iya PC murah sih iya gak murah juga sih lebih murah iya pasti lebih murah oke nanti saya beli dari PC kita review insya Allah dan juga buat temen-temen nanya bang bang main game MOBA nanti saksikan besoknya channel dia dan di channel gua juga ada oke kuas oke tapi jangan expect lebih karena lebih kayak dibully saya udah main oke jadi sampai sini dulu temen-temen terima kasih udah nonton seperti biasa like, share, subscribe hay di video-video berikutnya sebelah saya ada Gemah Citan decide dari Gemah Showindo pak namaste nama saya namaste kenapa можете putar get namaste sampai ketemu� configurasi di video berikutnya